Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana melakukan percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik atau MPP mendasar atas instruksi dari Kementerian Pedagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian RBI agar kabupaten dan kota yang belum memiliki MPP termasuk Ngawi untuk secepatnya melakukan pembangunan pada tahun ini. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan, Pemkap Ngawi telah melakukan review DED MPP. Berdasarkan rancangan tersebut, pembangunan MPP menelan anggaran ABD Murni tahun 2022 sekitar 15 miliar rupiah. Luasan bangunan sekitar 1.500 meter persegi dengan merevitalisasi bekas bangunan Plaza Ngawi. Menurutnya, pada DED sebelumnya, anggaran yang dipergerakan oleh DPUPR Ngawi hanya sekitar 4 miliar rupiah. Selisih sekitar 11 miliar rupiah atas beberapa perubahan desain dari sebelumnya. Beberapa kabupaten kota yang belum punya MPP untuk segerakan tahun ini punya termasuk Ngawi ini yang belum punya. Kita sudah mulai tadi review DED, ya insya Allah tahun ini juga kita bisa bangun. Nilai kebutuhannya sendiri? Kurang lebih karena kita tidak bangun baru ya, dengan luasan kurang lebih ada 1.500-an itu bangunan dan 3 lantai. Kurang lebih 3.000 meter persegi nantinya. Itu menelan anggaran biaya 15 miliar tanpa berangunan. OPD yang menempatkan di situ apa aja bangunan? OPD-nya di situ nanti kalau mal pelayanan publiknya itu dari 28 pelayanan perizinan baik itu dari pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Ditambah ada ruang untuk bisnis center, terus kemudian tourism center, pelayanan investasi, terus ada lounge, ada beberapa ruangan untuk side-seeing di kartu nyaman itu, dan di rooftop. Terus dinas yang menempati di situ nantinya ada dua dinas di belakang, tapi itu pembangunannya nanti ya, di belakang MPP. Jadi dinas yang ada nanti di sana, dinas kependudukan dan catatan sipil, dan dinas DPMPT. Bupati menambahkan, MPP nantinya akan mengakomodasi 28 pelayanan dan perizinan dari Pemkap Ngawi maupun instansi vertikal. Selain itu, dua organisasi perangkat daerah atau OPD yang nanti akan berkantor di MPP, yakni dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu atau DPM PTSP. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.